Tidak ke Solo kalau tidak makan sate kere, begitulah kira-kira ungkapan yang menggambarkan keharusan wisatawan mencicipi makanan rakyat jelata ini. Sate kere memang terkenal sebagai kuliner legendaris khas Surakarta. Jika umumnya sate menggunakan daging, makanan ini berbahan dasar tempe gambus yang terbuat dari ampas tahu yang dipotong-potong, dibumbui, dan dipanggang layaknya sate. Sesuai namanya, sate ini dulunya hanya disantap oleh orang kere sebagai pengganti daging yang tidak mampu mereka beli. Sebutan sate kere memang merujuk pada makna muskin yang dulu dibuat oleh rakyat jelata yang tidak mampu membeli sate daging lantaran hanya kalangan menengah atas saja yang dapat menyantap makanan mewah itu. Pada zaman kolonial, di perkotaan besar di Jawa, lazim ditemukan abad toir atau tempat penyembelihan hewan dibangun pemerintah kolonial Belanda untuk menjamin konsumsi kaum Eropa akan daging sapi. Demi menjaga kesehatan konsumen, pengelola abad toir pantang menjual daging bercampur gaji. Karena itulah pada zaman dulu, sate adalah makanan mahal dan hanya kalangan menengah atas saja yang bisa menyantapnya. Rakyat jelata yang ingin merasakan daging namun tidak mampu membeli kemudian menkreasikan tempe gambus untuk dijadikan sate. Melansir dari laman surakarta.go.id, selain tempe gambus, bahan dasar pembuatan sate ini juga menggunakan jeroan sapi seperti paru dan usus sapi. Secara penampilan, sate kere tidak jauh berbeda dengan sate pada umumnya, apalagi kuliner yang dapat ditemukan juga di daerah Yogyakarta ini biasanya memang dilengkapi dengan bumbu kacang atau sambal kecap. Meski harga sate daging kini bisa dijangkau oleh semua kalangan, tetapi kuliner sate kere tetap diminati dan banyak dicari oleh penggemar kuliner. Saat bepergian ke Solo, jika beruntung, Anda bisa menemukan pedagang keliling yang menjual sate kere. Makanan kelas bawah ini bahkan naik tahta di beberapa tempat makan menyediakannya sebagai menu andalan. Padahal di masa lampau, makanan ini biasa disantap oleh masyarakat kere sebagai tiruan bagi mereka yang tidak mampu membeli sate kambing. Selain harganya murah, sate kere juga tak kalah lezat dengan sate daging pada umumnya, apalagi ditambahkan irisan lontong, makanan khas Solo ini cukup nikmat dan menyenyakkan. Selain di Solo, warga Yogyakarta yang sering pergi ke bilangan pasar bering harjo pasti tidak asing dengan sate kere. Banyak penjual yang menjajakan makanan murah meriah ini di emperan pasar tersebut. Pembuatan sate kere tak terlalu rumit. Bumbu untuk membuatnya hanya menggunakan ketumbar, bawang putih, bawang merah dan gula merah atau kecap. Terima kasih telah menonton!